Di pojok Jalan Doho di Kelurahan Setono Gedong, Kecamatan Kota Kediri, ada depot soto yang berusia hampir 100 tahun atau satu abang. Namanya depot soto pojok, sesuai dengan lokasinya yang berada di pojok ujung jalan. Soto pojok merupakan salah satu kuliner tertua di wilayah XK Residenan Kediri. Saat ini warung makan tersebut dikelola oleh generasi ketiga, Rumiani yang berusia 65 tahun. Tidak hanya digemari, kuliner soto legendaris ini juga dicintai oleh pejabat bahkan sampai presiden. Tercatat presiden SBY dan Jokowi beserta keluarga pernah singgah untuk menikmati soto pojok. Yang membuat khas dari soto pojok adalah menghentakkan botol kecap kemeja agak kencang sehingga menimbulkan bunyi yang keras. Rasanya yang enak berhasil menarik pelanggan untuk mampir setiap hari. Saya sering ke sini diajak, pertama diajak ke Flores, dan juga diajak ke Flores PKB di sini. Saya buit, dan juga diajak dengan ini. Enak. Mungkin ada yang mau besarkan soto sini dengan soto yang lain, guys. Apa ya? Ya sedap itu saja. Pemilik depot soto pojok, Rumiani mengatakan, ia membedakan soto pojok dengan soto ayam lain terletak pada bumbu rempah-rempahnya yang tidak terlalu menyengat, sehingga menambah sensasi pelanggan yang menikmati. Kekhasan dari soto pojok ini adalah lauknya yang menggunakan ayam kampung asli. Soto pojok mampu menghabiskan 35 ekor ayam di hari biasa, namun pada saat akhir pekan bisa sampai 80 ekor ayam. Soto ayam biasa dibanderol seharga Rp19.000, soto ayam pisah Rp23.000, dan soto ayam ekstra ayam Rp34.000.